ya Baiklah akan melanjutkan fisik speedrun untuk hari ini kita lanjutkan bab tiga ya tentang interacting field kemarin kita sudah membahas bagaimana cara menghitung scattering amplitude-nya secara manual sekarang kita masuk ke Feynman background like the silicon chip of more recent years the Feynman diagram was bringing computation to the masses jadi intinya termen diagram ini memudahkan kita untuk menghitung scattering amplitude tanpa menghitung scattering amplitude secara manual ya as the above example demonstrates to actually compute scattering amplitude using with theorem is rather tedious there is a much better way it requires drawing pretty pictures these pictures represent the expansion of the scattering amplitude FSI and we will learn how to associate number or at least integrals to them these pictures are called Feynman diagrams the object that we really want to compute is Fs-1i since we are not interested in the process where no scattering occurs the various terms in the perturbative expansion can be represented pictorially as follows as follows draw an external line for each particle in the initial I and each particle in the final stage F we will choose total lines for mesence and solid lines for nucleus assign a directed momentum B to each line further add an arrow to solid lines to denote the charge we will choose an incoming outgoing row in the initial state for Sy or Sy bar so the incoming for Sy and outgoing for Sy bar we choose the reverse convention for the final state where an outgoing denote Sy and incoming denote Sy bar join the externalized letter with the triple line vertices jadi gambarnya seperti ini ya ini karena suku interaksi kita itu adalah pi, Sy, Sy, Sy bar maka akan ada tiga lag kayak gini maksudnya untuk tiap vertices untuk tiap interaksi itu pasti ada Sy, 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 Sy dan Sy bar phi, Sy dan Sy bar phi, Sy dan Sy bar Every diagram you can draw is in one-one correspondent with the term in the expansion of fs-1i nanti misalkan kalau suku interaksinya cy, cy, bar square, berarti nanti fenomen diagramnya bentuknya seperti ini ya, untuk setiap vertex, itu ada 4 legs, dimana tiap legs merupresentasikan cy, cy, dan cy, bar cy, cy, bar cy, bar cy jadi nanti untuk tiap lagrangian ada fenomen diagramnya sendiri-sendiri jadi intinya kalau udah pernah di suatu lagrangian, udah pernah dihitung scattering amplitude-nya, maka informasi cara menghitung scattering amplitude itu terkondensasi atau ya, terkondensasi di fenomen rules ya, nanti tinggal kalau mau menghitung lagi, tinggal pakai fenomen rules lagi to each diagram we associate number using fenomen rules add momentum key to each internal lines jadi apa itu internal lines kita coba nanti nanti kita pass to each vertex write down a vector of i, g to be to the power 4 delta 4 sigma i, ki where sigma ki is the sum of all momentum flowing into the vertex for each internal total line corresponding to phi particle with momentum key we write down a vector of the propagator integral d4k over 2b to power 4 i over k square minus m square plus i i epsilon we include the same vector for solid internal line psi with m replaced by the nucleon mass m example of scattering amplitude let's apply the fenomen rules to compute amplitude for various processes we start with something familiar nucleon scattering reverse let's look at how it works for psi 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 scattering at order g square we can write down two simplest diagram contributing to this process they are shown in vehicle 9 jadi dua diagram yang berkontribusi paling dominan di scattering saya adalah diagram ini jadi time harusnya dari bawah ke atas atau dari kiri ke kanan juga sama jadi dari kiri ke timenya itu dari kiri ke kanan jadi awalnya ada P1 P2 tadi incoming itu saya incoming dari vertex saya outgoing dari vertex juga juga saya nah apa ini bedanya dengan ini ya bedanya yang ini P1 aksen yang ini P2 aksen mari kita hitung itu applying the fan modules this diagram we get itu oke kita coba applying itu ke fan modules kita gambar dulu oke oke B1 p2 p1 prime p2 prime oke let's do add a momentum k to each internal line jadi ada p1 p2 incomingnya ada p1 p2 kemudian to each vertex write down a vector of this jadi karena ada 2 vertex maka ada 2 vertex vertex yang atas ini sama vertex yang bawah untuk vertex yang atas kita tuliskan faktor itu minus ig to minus ig 2 p2 pi delta 4 sigma ki dimana ki itu all momenta flowing into the vertex jadi di vertex kita itu ada p1 masuk dan p1 aksen dan k itu keluar jadi p1 dikurangi p2 dikurangi p1 aksen dikurangi k itu vertex yang pertama kemudian kalau vertex yang bawah ya sama saja sebenarnya minus ig itu pi delta 4 nah yang kalau yang vertex yang kedua ini yang masuk ada k dan p2 ya yang into the vertex yang ini jadi k plus p2 min p2 write kemudian for each internal dot of time corresponding to phi jadi internal line internal line itu yang ini ya internal line itu ini yang ini ini itu internal line kalau external line itu ini 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 for each internal line corresponding to phi a particle with momentum k oh tadi saya ini add a momentum k to each internal line momentum k itu maksudnya yang ini ya jadi internal line itu yang ini yang ini yang ini yang ini yang serah lain yang ketiga for each internal dot of line corresponding to phi a particle with momentum k we write down a vector integral d4k over 2 pi to the power of 4 i over k square minus m square plus i epsilon we include the same factor for solid internal psi lines with m replaced by mass m tapi kita gak punya solid internal psi ya maksudnya internal internal line kita itu phi kenapa kok bisa gitu jadi karena ya karena internal line nya phi bukan saya oke kita tinggal menghitung integral ini jadi ini tuh dikali ya semuanya ini dikali ini dikali ini nah caranya adalah kita lihat hasilnya dulu biar p1 min p1 aksen jadi yang di yang di perform itu yang bagian sini ini jadi integral ini kita hitung untuk di 4k kalau kita perform untuk di 4k jadinya yang ini ini delta dirabnya ini kita impus ya integralnya di integral kita di 4k hasilnya adalah semua k kita ganti dengan p1 min p1 aksen jadi semua k kita ganti dengan p1 min p1 aksen sehingga ini yang faktor-faktornya kita hitung juga jadi sisanya adalah minus i c kali minus i c minus kali minus plus i kali i minus c square i c square i dari yang ini 2 pi tutup per over nah kemudian k square-nya kita ganti dengan k tadi kalau delta dirabnya kita hitung berarti semua k kita ganti dengan p p minus pi 1 over p minus p1 p1 minus p1 prime square minus m square plus i epsilon terus sisanya adalah delta 4 k k di p minus p prime juga plus p2 minus p2 prime sudah ini p1 p1 prime sebenarnya cuma ganti-ganti aja jadi integralnya itu tidak jauh-jauh dari biasanya integral di rock nah ini sama 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 yang kita dapatkan minus ig square ini kalau yang di ini dihitung oh enggak bukan dihitung tetap dikitukan tapi kalau saya dihitung ini 2 4 4 yang ini ini itu yang ini p pi minus pi prime square minus m square nah ini karena pi minus pi itu tidak pernah sama dengan m square maka faktor dari i epsilon nya bisa kita hapus karena i epsilon disitu hanya untuk men-ensure agar denominator kita itu enggak nol kenapa kita bisa bisa yakin kalau denominator nya itu enggak pernah nol jadi pi minus pi square itu berarti sama dengan pi square minus 2 pi pi prime plus pi pi prime square ini pakai di kuadraga secara biasa nah kemudian menggunakan energy momentum relation kita punya bahwa pi square itu sama dengan m square jadi pi i square itu kan sama dengan pi mu i pi mu i jadi square di sini itu jadi kayak gini kemudian kalau kita expand instant summation nya ini p zero one p zero prime ini p zero one dikurangi dengan p zero square one dikurangi dengan pi square one nah ini adalah i atau m nya ya atau i i i one square dikurangi p one square dan kita punya relasi i one square itu sama dengan p one square plus m square jadi kalau kita substituskan i one square ke sini maka nanti hasilnya adalah m square nah jadinya p one square itu sama dengan m square di sini juga sama jadinya m square jadinya ini m square minus 2 p 1 p 1 prime ditambah m square atau sama dengan m m square minus 2 p 1 p 1 prime ini 2 m square kalau dikurangi m square hasilnya ya jadi p 1 dikurangi p 1 prime square itu sama dengan dikurangi m square itu sama dengan m square dikurangi itu p 1 p 1 prime nah p 1 p 1 prime itu sama dengan m square dikurangi kalau kita ekspansikan dia berarti 2 p mu 1 p mu 1 prime atau sama dengan 2 e 1 e 1 aksen dikurangi p 1 dot p 1 prime vektor ensign summation dibuka ya nah kemudian menggunakan conservation of emission momentum kita punya e1 ditambah e2 itu sama dengan e1 aksen ditambah e2 aksen kemudian kalau momentumnya p1 ditambah p2 itu sama dengan p1 prime ditambah p2 prime ter Article p2 p1 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 bisa kita ekstrak dari sini karena masanya sama B1, B2 bisa ditunggu ya saya lupa bagian yang ini tapi intinya pokoknya yang ini denominatornya ini nggak pernah mungkin bisa 0 sehingga kita bisa drop off yang I epsilon nah nanti caranya jadi yang suku ini dikali ini itu berkorespondisi dengan diagram yang ini ya nanti dicoba sendiri bagian ini itu bisa menghasilkan yang ini caranya sama sebenarnya tinggal menggunakan ya tinggal diintegralkan sekali untuk mengganti K dengan momentum-momentum lain yang diketahui jadi yang bisa diketahui kan B1, B2, B1 aksen B2 aksen ya karena ya awalnya kan kita prepare kemudian kalau yang akhirnya kita bisa deteksi oke which agree with the calculation of 3.51 dan itu sama dengan yang kita sudah hitung ini ya nah sama dengan ini jadi gak perlu menghitung dari awal gitu tinggal kayak ya paling integral delta dirak sekali there is a nice physical interpretation of this diagram we talk rather loosely of the nukleons exchanging exchanging a meson which in the first diagram has momentum K equal P2 minus P1 prime equal P2 prime minus P2 this meson this meson doesn't satisfy the usual energy dispersion relation because K square not echo M square the meson is called a virtual particle and it's said to be of shell or sometimes of shell jadi kalau sebuah partikel gak gak me oh ya alasannya ini ya kalau sebuah meson itu gak gak usah diturunkan kayak tadi sebuah partikel yang tidak me satisfy usual energy dispersion relation tadi saya tuliskan bahwa yang P2 itu sama dengan M square kalau memenuhi kayak gini berarti namanya on shell atau partikelnya itu real nah tapi kalau internal lines itu biasanya itu gak memenuhi persamaan ini K square itu sama dengan M square karena dia cuma virtual partikel aja jadi sebenarnya yang yang real partikel itu cuma yang ini yang datang dan yang keluar kemudian yang internal lines ini kayak kita ya sebutnya virtual partikel dan dia gak memenuhi K square tidak sama dengan M square nah sehingga yang tadi disini kan K square minus M square karena K square nya kita ganti dengan P1 minus P1 prime jadinya nanti yang bagian denominatornya ini bagian bawahnya ini gak pernah 0 sehingga kita bisa nge-drop I epsilon term yang ini I epsilon yang ini heuristically it cannot life long enough for its energy to be measured to create accuracy in contrast the momentum on external nukleon lag satisfy P square equal M square the mass of the nukleon they are on shell one final note the addition of two diagram both ensure that the particle satisfy both statistics jadi kalau disini kan kita exchange ini ya ini kita exchange nah kalau yang boson itu boleh tapi kalau fermion nanti ada perbedaan there are also some complicated diagram which will contribute to the scattering process at higher order for example we have two diagram shown in figures 10 and 11 jadi ada diagram lain sebenarnya yang berkontribusi contohnya seperti ini cuman jadi bedanya ini ada loop ada loop di sini loop dari nukleon kalau yang ini ada loop plus ada di dalam loop ini ada mesonnya juga with p1' and p2' exchange using define man rules each of this diagram to answer into an integral that we will not attempt to calculate here and so we go on with increasingly complicated diagram all appearing at higher order in the coupling constant g our final result for the nukleon scattering amplitude at order g square was ini ya yang tadi kita hitung the delta function followed from the conservation of our momentum which in turn followed from space-time translation all invariance jadi ini itu adalah energy momentum relation bukan energy momentum conservation jadi delta dirak ini menge-ensure bahwa p1 plus p2 nanti akan sama dengan p1' plus p2' ini kan energy momentum relation it is common to all as matrix elements we will define the amplitude a final by stripping of the momentum conservation delta function jadi amplitude finalnya itu cuman yang bagian ini saja berarti yang ini sama yang ini dibuang bukan dibuang dikeluarkan where pi pf is the sum of initial or final formula and the factor of i out front is a convention which there is too much non-relative discipline to mechanics we can now define our payment rules to compute the amplitude i afi itself draw a possible diagram with appropriate external lags and impose for momentum conservation at each vertex where down factor minus ig at each vertex for each internal line for down the propagator integrate over momentum k flowing through each loop with integral d4k over 2 pi 4 yeah jadi ini adalah general development diagram nah nanti tiap apa namanya ya bedanya untuk kalau misalkan tiap lagrangian atau tiap sistem nanti propagatornya beda kalau tadi kita propagatornya propagator real scalar field atau kalau yang saya berarti complex scalar field dan kita udah hitung propagatornya kemarin kemarin sehingga tinggal dipakai nanti kalau misalkan bahas elektromagnet field nanti propagatornya beda lagi jadi propagatornya tergantung dengan sistem kita atau field kita itu apa this last step deserve a short explanation diagram we have compute so far have no loops oh ini there are three level diagram jadi kayak gini kalau yang kayak gini namanya three level yang ini namanya three level kalau tidak ada loopnya kalau ada loopnya yang seperti ini yang figure 10 atau 11 itu namanya bukan three level it's not to convince yourself that in three diagram momentum conservation at each vertex is sufficient to determine momentum flowing through each internal line for diagram with loops such as shown in figure 10 and 11 there is no longer the case jadi kalau ada loop itu momentum conservation saja itu tidak sufficient tidak cukup untuk menghitung momentum flowing through each internal line jadi ada ini khususnya nah sekarang kalian itu meson scattering banyak ya contohnya saya tidak akan menurunkan lagi nanti dicoba saja harusnya tidak susah tinggal di apa namanya tinggal diikuti saja tadi payment rules nya integral nya paling juga integral delta dirap cuman ganti ganti index saja let's now look at amplitude for a nucleon anti nucleon pair to annihilate into a pair of meson 5 5 nanti kemarin ya jadi tidak akan ada kayak gini sai sai cyber cyber nah saya akan jelaskan dikit ini cyber berarti ini sai ini cyber ini vertex ini phi ini phi nah interaksi kita tadi kan suku interaksi kita itu phi sai cyber atau cyber sai ya cyber sai kita lihat oh ya cyber sai phi atau phi cyber sai gak boleh di gak boleh ditepuk teker jadi ya cyber sai phi jadi suku interaksi kita itu cyber sai phi nah berarti di tiap vertex itu pasti ada masing-masing dari suku interaksi ini jadi ini sai ini phi nah otomatis kalau ini udah sai phi maka yang ini pasti cyber jadi untuk mengetahui partikel apa yang ada di internal lines ini internal lines maka ya kita harus tahu dulu interaksi di lagranjian kita itu kayak apa kalau menurut ini untuk yang incoming itu sai dan yang outgoing itu phi jadi tiap vertex itu melihat sesuatu yang berbeda di nukleon psi rather than the mason phi this fact is reflected by denominator of amplitudes which are given by as in 3.52 we have dropped the i epsilon from the propagator as the denominator never finished ya caranya sama ya kayak tadi, cuman sekarang bedanya propagatornya itu tadi kan juga udah di kasih tau kalau solid internal side lines with m replaced by nukin m, jadi nanti propagatornya itu ganti m besar kayak gini, kalau untuk internal lines itu side yang kita contoh yang barusan kita jelaskan tadi ya bisa dilihat ininya sama gitu bentukannya sama sekarang kalau nukleon scattering oh ya saya salah tadi enggak harus enggak harus ada karena suku interaksi kita side 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 itu intinya harus ada dua side dan satu side di satu karteks enggak harus enggak harus satunya side bar atau satunya side kalau melihat dari contoh-contoh kita misalkan yang ini ini kan dia side saya signify tapi selalu yang satunya itu masuk terus yang satunya keluar untuk side ya seperti itu intinya sepemahaman saya yang kalau suku interaksi kita itu side bar side phi maka di vertex ini selalu ya selalu bentukannya ada dua side dan ada satu phi di vertex itu ini juga sama ada satu phi dan dua sai semuanya juga seperti itu kecuali loop loop juga sama yang ini juga sama mesti ada dua sai dan satu phi jadi nanti tergantung interaksinya kayak gimana suka interaksi di lagarnya kayak gimana for the scattering foronucleon antinucleon psi psi bar psi bar definement diagram are little different at laws order they are given by diagrams of figure 13 it is simple method to write down the amplitude using definement rules notice that the momentum on the second term is different from the nucleon nucleon scattering reflecting the different frame in diagram that contributes to process jadi bedanya ini ada IE nya juga berarti yang ini itu bisa saja 0 tapi cara menghitungnya sama ya kayak tadi in the center in the center of mass frame P1 equal minus P2 the denominator of the second term is 4 M square plus M plus P I square minus M square if M less than 2M then this term never vanish and we make sure the I Epsilon in contrast if M greater than 2M then the amplitude corresponding to the second diagram diverge at some value of coba kita hitung untuk yang ini jadi itu ini sama dengan P1 square plus 2 P1 P2 plus P2 square P1 square berarti M square karena ini untuk psi dan psi masanya M besar terus ini 2 P1 itu energinya apa kalau terus 4M square ini harusnya 2 E 1 E 2 dikurangi P1 dot P2 ditambah M square jadi kita punya 2M square plus 2 E1 E2 minus P1 dot P2 nah kalau di center of mass frame maka P1 itu sama dengan minus P2 sehingga ini jadi plus P1 square nah kemudian karena P1 sama dengan minus P2 maka E1 itu sama dengan E2 kan momentumnya sama masanya juga sama jadi energinya itu juga sama sehingga disini jadi 2 E1 square plus P1 square nah menggunakan energy momentum relation kita dapatkan E1 square itu sama dengan P1 square ditambah M square nah kita substitusikan ke situ jadinya 2M square plus 2 M square plus 2 P1 square ini jadinya 4 M square plus 4 P1 square atau 4M square plus P1 square ya jadi itu ya caranya kenapa bisa jadi 4M square plus P1 square seperti itu minus M kecil square nah jika M kurang dari 2M maka term ini bisa finish dan kita bisa term ini tidak pernah finish kalau M kurang dari 2M maka ini tidak pernah bisa finish karena tidak pernah mungkin 0 in contrast if M lebih besar dari 2M kalau M lebih besar dari 2M maka bisa saja ini 0 kalau M lebih besar dari 2M bisa saja 0 in this case turn out that we may also neglect the I epsilon term kalau I epsilon nya itu kurang dari oh bentar although for a different reason the machine is unstable when M greater than 2M bisa saja kita drop tapi nanti ada divergence at some value of A result we derive in 3.30 when correctly through this instability adds a finite imaginary cross piece to the denominator which overwhelm the I epsilon nonetheless the increase in scattering amplitude which we see in the second diagram seperti ini yang ini alep itu ada yang diverge is what allow us to discover new antiparticles they appear as a resonance in the cross section ini cross section nya sepertinya ini ada resonance ini berhubungan dengan diverge nya maksudnya ketika ini berlaku for example the figure 14 show the cross section roughly the amplitude squared jadi cross section itu roughly amplitude squared tapi nanti sepertinya kita akan belajar bagaimana cara menghitung cross section plotted vertically for positron electron to muon anti-muon ya dalam muon anti-muon scattering from the alive experiment insert the horizontal axis show the center of mass energy the curve rises sharply around jadi yang ini itu energinya yang atas ini amplitude cross section dan cross section roughly square dari amplitude the curve rises sharply around 91 gv the mass of z-posson jadi z-posson itu salah satu yang di internal linesnya itu nanti ada z-posson dan ketika massnya itu atau ya mass bukan masanya energinya itu tertentu atau momentum dari partikel yang ditumbukan itu tertentu maka nanti akan ada sharp kayak gini nah kalau sharp kayak gitu berarti berlakulah ini internal linesnya itu jadi on shell nah kalau di on shell ya berarti ada partikel beneran atau kita bisa menghitung partikel beneran dan nanti kita bisa tahu apa namanya masa dari si partikel baru kita itu karena dia memenuhi ini karena kita bisa tahu ini m square awalnya kita bisa tahu dan p square nya itu kita bisa tahu p square nya kan kita itu initial momentum dan initial momentumnya bisa kita set ya intinya seperti itu jadi kalau yang bagian denominatornya itu diverge itu berarti ya kita bisa mengetahui atau kalau disini discover new particles karena dia appear as a resonance in the cross-section oke sekarang meson scattering phi phi the simplest diagram we can write down as a single loop kenapa as a single loop ya tadi seperti yang saya bilang itu selalu phi kemudian psi-psi ya dimana psi-nya pasti ada yang menuju ke vertex dan ada yang keluar ke vertex ini juga sama yang disini phi yang ini psi-psi ini juga sama phi psi-psi ini juga sama yang menu apa namanya yang berkorespondensi di vertex-nya atau lines yang legs atau yang ter-attach di vertex-nya itu mesti 2 psi dan 1 phi nah karena apa namanya aturannya seperti itu maka kita gak bisa cuman kayak tadi bentukannya yang satu kayak gini terus langsung kayak gini gak bisa gak boleh karena ini violet tadi kalau kayak gini berarti untuk satu vertex itu ada 2 phi dan 1 psi nah ini gak boleh sehingga karena suku interaksi kita itu psi-psi phi maka ya di fragment diagram-nya itu harus kayak gitu maksudnya untuk tiap chart-text itu harus ada 2 psi dan 1 phi sehingga ya dengan logika seperti itu mudah untuk untuk mendapatkan konklusi bahwa bentuk fragment diagram yang paling sederhana seperti ini jadi yang di internal lines itu harus ada kotak seperti ini agar meng-ansur bahwa ya di tiap vertex itu ada 2 psi dan 1 phi ya ini karanya sama kayak tadi ya karena ini ada 4 internal lines jadi nanti propagatornya ada 4 kemudian diintegralkan 4 kali juga untuk tiap context-nya dan ya blablabla tinggal pakai Feynman diagram rules-nya tadi this integral can be tricky for large k this integral goes as integral t4 k over k to the power of x which is at least converge as k k to infinity but this one always be the case ya kalau disini tetap ada k-nya ya dan k-nya nggak di integralkan maksudnya tetap ditulis seperti ini ya oke tapi untuk mendapatkan ini caranya ya pakai tadi yang Feynman rules tadi tinggal di-apply saja termasuk mandelstamp variables we see that in many amplitude of the in particular those that include the exchange of just a single particle the same combination of momenta are appearing frequently in the denominator these are the standard name of various sums and different range momenta they are known as the mandelstamp variable tetika stu gimana kalau s itu definisinya p1 plus p2 atau p1 prime plus p2 prime kalau t p1 minus p1 prime atau p2 minus p2 prime atau u p1 minus p1 prime atau p2 minus p1 prime jadi banyak yang suku yang seperti itu ya misalkan ini ada p1 prime minus p1 itu kan berarti minus t ya atau yang lain ini p1 minus p1 prime itu t p1 minus p2 prime itu u kayaknya ya dan seterusnya tapi intinya pokoknya di denominator kita itu banyak suku-sukunya seperti ini whereas in example block p1 and p2 are the momenta of two initial particles and p1 prime and p2 prime are the momenta of the final two particles we can define this variable whether the particles involved in the scattering are the same or different to get a feel for what the this variable means let's assume all four particles are the same we sit in the center of mass frame so that the initial two particles have four momenta p1 equal e 0 0 p and p2 equal e 0 0 minus p jadi kita asumsi 4 momentumnya itu seperti itu jadi dia hanya punya momentum di sumbu z saja dan dia di initial in the center of mass frame the particles then scatter at some angle theta and leave with momenta p1 itu jadi dan misalkan setelah setelah bertumbukan dia form momentumnya seperti itu jadi awalnya di sumbu z misalkan itu sumbu z kemudian terus scattering di sumbu z dan sumbu x ya kan memang kayak gitu ya maksudnya dengan theta kayak gini enggak 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 susah untuk mengetahui kenapa ada cost dan sin disitu then from the above definition we have that s sama dengan 4 e square nah nanti tinggal dimasukkan aja ini p1 plus p2 square caranya sama kayak tadi tadi saya sudah juga menge-square kan nah nanti ada suku misalkan di p plus p1 square nanti kan p1 square plus p2 square plus 2 p1 p2 nah disini nanti ada product product dari p1 dan p2 kalau p1 dan p2 dot product nya ya p square tapi nanti kalau misalkan dot product dari p1 prime dot dengan p2 prime nanti ya akan ada sin dan cost nya yang terjadi maksudnya ya yang apa namanya kan ini sama dengan p 1 besar p1 besar p2 dikali dengan cost sudut yang di yang di apa yang dibentuk oleh p1 prime dan p2 misalkan kan bentukannya nanti kan seperti ini misalkan ini p1 ini p1 prime ini p2 ini p2 prime nanti tinggal sudutnya gak susah untuk dicari dan sehingga ini mandel stamp variable nya gak susah cukup untuk di hitung the variable s measure the total center of mass energy of the collision nah s nya ini berkorespondisi dengan total mass energy while the variable d and u are the measure of momentum exchange between partikel kalau t dan u itu adalah besar momentum yang di exchange atau perubahan lah between partikel nya they are basically equivalent just with the outgoing particles sobat around now the amplitudes that involve the exchange of single particles can be written simply in the term of the mandel stamp hyperphorism the nukleon scattering the amplitudes is schematically 3,56 itu yang awal nah ini berarti ini adalah S oh bukan ini T kalau gak salah ya kalau ini U ya ini ya ini kemudian kalau yang nukleon nanti nukleon ya ini nanti bisa di check we say that the first case involve T channel and U channel nah disini kita ngomongnya ini berarti dia ada T channel dan U channel sedangkan kalau yang ini ada T channel dan S channel meanwhile for the nukleon and the nukleon scattering is said to involve T channel and S channel the first diagram indeed includes a vertex that looks like letter T ya yang apa namanya yang ini kayaknya karena bentukannya seperti T gitu I don't know I mean ya saya gak tau historically nya kenapa kalau ST oke note that there is a relationship between the manual manual variable when all masses are the same we have that S plus T plus U for M square when the masses all particle differ this become S plus T plus U equal sigma I M I square sebenarnya yang ini juga derivatif dari ini kalau misalkan M1 nya semua sama kalau ada dua dua scattering maksudnya awal partikelnya dua akhirnya dua maka hasilnya ada empat kalau masanya sama yang 4 M square tapi kalau beda oke jadi dimana some variable S itu berkorespondisi dengan center of mass P dan U berkorespondisi dengan measure of the momentum exchange oke sekarang kita masuk ke U kawal potential so far we have computed quantum amplitudes for various scattering process but those quantities are little absorbed in section 3.6 below and again in next term standard model course we will see how to turn amplitudes into measurable quantities such as cross-section or lifetimes of unstable particles jadi quantum amplitudenya atau scattering amplitude itu bisa kita gunakan untuk menghitung kuantitas yang lebih visis yaitu contohnya adalah cross-section atau lifetime dari suatu partikel yang unstable here we will instead show how to translate amplitude for nucleol scattering into something familiar from Newton mechanic potential or force between particle okay let's start by asking a simple question in classical theory that will turn out to be relevant suppose that we have a fixed delta function source per real scalar field V that persists for all type what is the profile of P x to answer this we must solve the static line coordinate equation jadi contohnya kita punya source ini nah source ini ya jadi itu adalah source untuk misalkan real scalar field jadi source nya itu delta function maksudnya dia kayak ter ya kayak satu titik gitu aja di ruang tiga dimensi ya sama kayak misalkan elektron gitu elektron kan source dari electromagnetic jadi dia ya satu titik aja biasanya dianggap kayak gitu kalau partikel point partikel kan kadang dituliskannya seperti oke jadi untuk mengetahui bagaimana V ketika ada ini maka kita harus menghitung ini nah bagaimana caranya caranya standar dengan menggunakan V transform jadi kita V transform V menjadi seperti ini plugging into 3.64 semuanya ini di V transform ya dan V transform dari V transform dari delta dirak itu adalah konstan disini satu kalau yang ini tadi kemarin seperti yang kita bahas kalau di V transform delta atau nabla itu menjadi i k kalau ini delta square berarti ini square ini berarti minus k square tapi disini ada minus makanya jadinya plus disini plus m square kemudian V nya jadi V tilde sebenarnya semuanya ada integralnya tapi karena semuanya ada integralnya dan ada suku epsilon ikx maka integral dan epsilon nya dibuang sehingga sisanya jadi untuk menghitung atau menyelesaikan persamaan gelombang ini kan mirip persamaan gelombang standar metode divisikanya itu menggunakan V transform nah ini berarti dengan cara seperti ini maka kita dapat V tilde nya itu seperti k square plus m square ini V tilde nya V nya gimana ya kita impose inverse way transform lagi ya ya hasilnya itu atau kita pakai ini ini V tilde nya tinggal kita masuk disini sehingga V kita itu adalah ini let's now do this integral change into polar coordinate and writing k.x equal k.r cos theta jadi sekarang kita ubah menjadi koordinat polar jadi ini integral nya tinggal diubah jadi ini ya integral dk sebenarnya dk 4p jadi kalau di spherical itu apa namanya kalau yang full spherical volume nya infinitesimal volume nya seperti ini ya kalau di polar koordinat kemudian dari 0 sampai tahingga kita pelan-pelan saja ini berarti integral d3k itu sama dengan integral 3 kali 0 sampai tahingga 0 sampai b 0 sampai 2b dk kd theta k sin theta dv dikali dengan epsilon ik dot x nah k dot x itu jadi ini kr cos theta jadi ini jadi epsilon i kr cos theta x nya itu jadi r ya per k square jadinya ya ini k square plus m square harusnya seperti ini oke berarti berarti kita punya integral k nya ada 2 k kawadrat per k kawadrat plus m kawadrat sisanya sin theta d theta dan dv harusnya dv nya ini di kita integralkan karena gak ada yang lainnya ini gak ada yang ber depend on v kita integralkan tersebut 2v jadinya 2v nya muncul 2v dan 2v nya nanti coret dengan 2v pangkat 3 yang ini sehingga makanya dia jadi 2v pangkat 2 oke ini kita impose integral nya kemudian sisanya sin theta nya coba kita integralkan secara tab ini berarti nanti hasilnya kalau kita integralkan jadinya subbar harusnya ada i nya i k r epsilon i k r cos theta dikali turunan yang ada di dalam sini turunan yang ada di dalam situ berarti i k r cos diturunkan jadi minus minus sin theta i nya bisa dicoret tapi r nya juga bisa dicoret kita sudah dapat yang ini yang yang ini mungkin i exponential i k r cos theta nya kita expand pakai e i theta itu kan sama dengan cos theta plus i sin theta ini coba coba saja oh sepertinya ya ini sudah benar kemudian kita masukkan theta nya itu 0 sampai pi kalau kita masukkan theta nya 0 sampai pi berarti sin pi sin pi itu berapa sin pi itu 0 sin pi sin 0 juga 0 oh ini ada sin nya saya lupa sin nya disitu ada berarti oke saya salah enggak jadi ini kita ingat bahwa sin theta d v itu itu sama dengan d cos theta ya sehingga kalau kita impus integral itu dengan d cos theta ini lebih gampang kalau itu d cos theta maka ini ini udah sama cos theta kalau kita integralkan dia jadi separ i k r epsilon i k r cos theta dikali turunan dikali turunan yang ada di dalamnya turunan yang ada di dalamnya itu adalah i k r saja i k r i k r nya coret sisanya itu e i k r cos theta oh enggak enggak usah i k r yang i k r yang ini enggak usah jadinya itu kemudian kita masukkan ininya apanya limitnya dari p sampai 0 cos p itu berapa cos p cos p itu min 1 cos 0 itu 1 jadinya ini epsilon min i k r dikurangi epsilon i k r nah ini jadi sin ini itu adalah kita ingat sin x itu sama dengan e pangkat x dikurangi e pangkat min x i sin x itu sama dengan epsilon x i x dikurangi epsilon minus i x per 2 i ya sehingga kalau kita punya seperti ini maka dia hasilnya adalah harusnya harusnya minus 2 minus 2i sin yang ini kr makanya ini ada 2 sin kr per kr cuman sekarang oh iya bisa bisa jadi jadinya kalau ini kita impose limitnya dari pi sampai 0 seperti yang saya sudah jelaskan tadi ini jadinya minus 2i sin kr ya sudah sama nah i nya bisa dicoret nah sekarang kita ada minusnya ini minusnya bisa kita sin untuk seharusnya tidak ada minusnya cos p cos p itu benar ya minus minus 1 ya jadinya ini dikurangi ini sedangkan sin itu e i x minus e minus i x per 2i berarti harusnya udah harusnya minus itu memang minus atau ini saya salah ini harusnya ada minusnya di sini d cos turunan cos itu apa sin cos oh iya di sini ada minusnya jadi sin theta d theta itu minus d cos jadi kalau di situ minus maka minus di sini hilang sehingga benar benar jadi ini ya sketch caranya seperti itu semoga bisa dipahami ya tinggal diganti jadi polar koordinat seperti ini tegolanya dihitung masukkan definisi sin jadilah itu oke kemudian dari sini ke sini itu yang ngapain ini ganya dicoret R nya dimajukan ke depan 2 nya diganti dengan integral nya ini diganti dengan min infinite plus infinite tapi 2 nya dihilangkan karena yang di dalam ini adalah fungsi event atau fungsi genap maka kalau fungsi genap berlaku seperti itu kalau integral min A sampai A sebuah fungsi genap itu sama dengan 2 integral 0 sampai A fungsi genap itu jadi pakai ini yang awalnya 2 integral 0 sampai infinite fungsi genap itu sama dengan integral minus infinite sampai infinite SX atau fungsi genap seperti itu nanti jadilah dia yang line kedua 2 nya hilang sin K R nya ini K dari K R nya pindah ke depan oke kemudian nah ini sama dengan sin kita tahu epsilon E I 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 sin K R ditambah I oh saya beli gak saya I I K R itu cos cos theta plus I sin theta cos kr plus I sin kr oh ya benar jadi itu ya namakannya disini disini ada pi kalau ada I disitu maka real dari E I kr per i re dari E I kr per i itu sama dengan nanti hasilnya adalah sin kr dengan cara yang seperti ini jadi kalau E kr jadi cos kr plus sin kr maka bagian real dari E kr per i itu sama dengan sin kr sehingga ini equivalent dengan ini jadi integral yang ini sudah sering atau bukan sering sih tapi standar di komplek analisis caranya adalah kita pakai integral contour dan closing the contour in upper half jadi gini yang awalnya miss infinite ini di k yang ini ik dan ada poolnya poolnya ketika k kawadratnya plus m square kawadrat plus m square itu punya pool disini im dan disini im ini imaginary jadi nanti kita cuma hitung pool yang ada disini saja bikin the pool at k sama dengan im this gives nah gimana cara mengimpose integral itu yang intinya pakai yang integral contour ini sama dengan 2 pi dikali residu dari fungsinya ini kemudian diambil real dari semuanya itu cara menghitung residu saya terangkan disini bisa dilihat di koliah komplek analisis tapi intinya pokoknya integral ini nanti menghasilkan phi x nya itu sama dengan seber 4pr exponential minus m the phi dies of exponentially quickly at distances 1 m the content wavelength of the meson jadi disini phi itu adalah ini ya apa namanya tadi meson field nya ya ya meson field nya dan disini bisa kita lihat bentukan ini seperti kayak gini jadi dia meson field nya itu decay dan ini exponential minus decay secara m maksudnya kalau m nya besar oh bukan salah decay r r nya ini jarak jadi kalau jaraknya semakin jauh maka ya exponential nya ini semakin semakin kecil sehingga phi nya itu decaying sejauh r nah ya awalnya ini yukawa yukawa potential ini digunakan mau digunakan untuk menjelaskan ini ya strong interaction ya karena disini ada bentuk yang seperti ini potensialnya maksudnya potensialnya itu cuman short distance aja dan waktu itu fisikawan juga udah tahu kalau strong interaction atau interaction di atom itu cuman short distance maksudnya kalau jauh itu jadi semakin kecil tapi kalau dekat dia itu semakin besar maka ya awalnya digunakan begitu tapi ternyata tidak ini tidak bagus oke now we understand the profile of V field but does this have to do with force between psi particle we do very similar calculation to that both in electrostatics where a charge particle act as delta function source for the gauge potential minus delta square minus 16 square A0 equal delta 3 jadi kalau di electrostatic kan seperti yang saya bilang tadi ini equation of motion sama dengan source ini which is solved by ini jadi potensialnya A0 itu potensial potensialnya seperempat PR the profile O0 then act as potential energy for another charge test particle moving in this background can we give the same interpretation to our scalar rate in other word is there a classical limit of scalar theory with the same particle act as delta function source for phi creating the profile 3.68 and if a static potential the answer is yes and yes at least in the limit of m n but the correct way to describe the potential of a particle is not to talk about the classical fit at all but instead work directly with the quantum amplitude our strategy is to compare the nucleic scattering amplitude 3.52 to the corresponding amplitude in non-relativistic quantum mechanics for two particles interacting through potential to make this comparison we shall first take the non-relativistic limit of 3.52 let's work in the center of mass frame with P defined as P1 equal minus P2 jadi kalau center of mass frame P1 itu sama dengan minus P2 ya dan P' itu sama dengan P1 sama dengan minus P2 prime the non-relativistic limit means P itu very less than M which by momentum conservation ensure that P' very less than M in fact when you can check for the particular example this limit doesn't change to scattering amplitude jadi scattering amplitudenya untuk how do we compare this two scattering quantum mechanics consider two particles separated by distance air interacting through a potential UR in non-elevation quantum mechanics the amplitude for two particles to scatter from momentum stage plus minus P into momentum state plus minus P' can be computed in perturbation theory using techniques described in section 3.1 kalau di quantum mechanics kita pakai perturbation theory to leading order known in this context as the born approximation the amplitude is given by dulu waktu belum ada quantum theory di quantum mechanics cara menghitung scattering dari dua partikel menggunakan born approximation yaitu seperti ini ini suatu operator uniter atau seperti ini scattering oh ini through potential UR itu sama dengan ini UR E P minus P' total there is a relative vector of 2m squared that arises in comparing the quantum rotary amplitude A that can be traced to relative normalization of stage P1 P2 it's also necessary to get the dimension of the potential to work out correctly including this vector equating the expression for two amplitudes get sepertinya there is a relative factor to the origin problem dari amplitude ini that can be traced to the relative normalization state of P1 P2 it is also equating expression over to amplitude sepertinya kita punya ini kemudian dari polar affirmation kemudian dari yang ini kita bisa menggunakan contover teori hasilnya ini oh enggak where we have introduced dimensional parameter lambda G over to N jadi sepertinya sepertinya yang ini itu berkorespon dengan yang ini lambda itu G over to N you can drag value expert this to find U R sama dengan itu there's all and all ada faktor ini ya antara apa namanya yang kuantum teori dan relativistik ini karena ada renormalisasi makanya jadi memang yang ini itu berkorespon dengan amplitude yang ini oke ya berkorespon dengan amplitude yang ini karena memang bentukan scatteringnya mungkin mirip dengan payment diagram yang scattering yang ini kemudian tinggal dimasukkan we can trivially invert this to find jadi ya cari U yang seperti apa sehingga kita bisa menyesuaikan 3.71 kita dapat U yang seperti 3.72 but this is exactly the integral 3.66 which is did in the classical dari yang kita tarhsi hitung ya we have sehingga U R nya seperti ini this is the potential of the force has range 1 over M content wavelength of the exchange of particle diminishing tell us that the potential attractive notice that in quantum victory has given us entire new perspective on the nature of force between particles jadi rather than being a fundamental concept the force arises from the virtual exchange of other particles jadi force itu tidak force itu kalau di quantum theory itu bukan fundamental konsep lagi force itu bisa kita hitung atau bisa kita direct dari menghitung scattering amplitude terus menghitung potensial potensial dari potensial kan bisa kita hitung force minus gradient potensial in this case the myself in section 6 of this lecture we will see how coulomb force arises from quantum photori due to the action of virtual photon nanti di section 6 atau di bab 6 kita akan mengetahui bagaimana kayak coulomb itu a bit tegak karena quantum photori oke we could repeat the calculation for nucleon anti nucleon scattering the amplitude from filter is given by 3.59 yang kita sudah hitung tadi apa namanya amplitude nya the first term in this expression gives the same result for nucleon nucleon scattering with the same sign the second term finishes in non-relative limit it is an example of interaction that doesn't have simple Newtonian interpretation oh gak ada Newtonian interpretation there is no longer factor half because the incoming outcome particle not identical so we learn that the potential between nucleon and nucleon again given by 3.73 yukaw potential this is a rising to the action of scalar there are universally attractive jadi kalau scalar itu gaya antara scalar itu efektif notice that this is different from force due to the action of spin one particle tapi nanti beda partikelnya punya spin whatever forces due to spin to particle i.e. gravity the force is universally kalau spin one nanti kalau kita tahu di electromagnetism kalau charge-nya nanti beda nanti bisa aja attractive atau enggak tapi nanti force-nya itu kembali jadi attractive di spin to particle yang selalu attractive contohnya spin to particle itu gravity oke kita lanjut dari Yukawa ke 5-4 theory let's briefly look at environment rules and scattering amplitude for the interaction hamiltonian jadi contoh kalau kita punya hamiltonian interaction lagrangian atau interaction term atau interaction hamiltonian seperti itu there is now has a single interaction vertex which come with a factor of minus i lambda lambda itu protocol respond di sini dengan coupling factor di sini while other five manual remain the same dan bedanya itu saja untuk tiap vertex kita punya faktor ini kalau yang tadi kan faktor nya minus i g dimana g nya ini coupling constant dari interaction term sidebar side pi tapi kalau disini sekarang interaction term nya 5-4 note we assign minus i lambda to the vertex rather then minus i lambda over for factorial to see why this we can look at 5-5 scattering which has its lowest contribution at order lambda with the term jadi kalau di weak teorem atau ini kita hitung secara manual lagi di yang f se nanti kalau secara manual nanti bisa dapat seperti ini dimana s nya itu interaction term nya tadi h in hasilnya nanti seperti ini anyone of the field can do the job of annihilation or creation kalau di real scalar field itu partikel dan partikel operator nya sama sehingga phi ini bisa jadi creation or annihilation this gives 4 factorial different contraction cancel at 1 over 4 factorial sitting out front jadi nanti kalau ini di expand akan ada 4 different contraction contraction yang kalau disini nanti contraction yang seperti ini tadi kalau Kevin Bray notasinya seperti ini kalau di David Tong itu seperti ini so diagram in 5 4 teori sometimes come with extra combinator factor typically 2 or 4 which are known as symmetrical factor that one must take into comb for more details see the book by Baskin So jadi combinator factor nya nanti karena kalau disini bisa saja kita exchange phi dengan phi yang ini atau phi dengan phi yang ini karena ya karena dia scalar real scalar dan ya intinya pokoknya ada simetri faktornya itu harus kita ikut kalau mau lebih detail lihat di buku Paskin using Feynman rules the scattering amplitude phi is simply ya kalau menggunakan Feynman rules simply ini ya now this doesn't depend on the angle at which the outgoing particle emerge in phi per dari the leading order to particle scattering occur with equal property in all direction translating this into potential between two meson kemudian kalau dapat amplitude selanjutnya sama seperti tadi kita bisa menghitung potensialnya dan it turns out that the potential is something like this so the scattering in 5-voltary is due to the delta function potential the particle don't know what hit them until it's over ok ok kita masuk ke connective diagram connective diagram we have seen how one can compute scattering amplitudes by writing down all Feynman diagrams and assigning integrals to them using Feynman rules in fact there are couple caveats both Feynman diagrams you should write down both of the caveats are related to assumption that we made earlier that initial and final states are against it for the free theory jadi asumsi awal kita yang kemarin itu adalah initial dan final state nya itu against it dari free theory padahal kita bekerja di interacting field theory maksudnya asumsi yang seperti itu nanti bisa saja berefek ke hasil akhir kita which as we made it the time is not strictly accurate sudah yang saya jelaskan the two caveats which go some way towards ameliorating the problem are the following saya gak tau ini ameliorating ini artinya bentar saya lihat ameliorating definition make something bad oh ya make something bad better memperbaiki ya the two caveats which goes some way towards ameliorating the problem are the cara memperbaiki asumsi tadi itu we consider atau hasil dari asumsi tadi we consider already connected and my diagram oh ya jadi kita hanya menghitung diagram payment yang terkoneksi where every part of diagram is connected to at least one external line as we shall see shortly this will related to the fact that the vacuum zero of the free theory is not the true vacuum omega of the interacting theory an example of diagram that is not connected is shown in figure 17 we do not consider diagram diagram with loops on external lines for example diagram shown in figure 18 will not explain how to take this into account in this course but you will discuss them next they are related to the fact that we do not consider diagram with loops on external lines jadi kita kita tidak menghitung diagram yang ada loops nya ada loops di external lines for example the diagram in figure in figure in figure in loop yang ada di external lines we will not explain how to take this account into this course but we will discuss them in next term they are related to the fact that one particle set of retory are not the same as one particle set in particular while dealing with this diagram will account for the fact that the particles in interacting are never alone but surrounded by quote of particular particles will refer the diagram in which all loops on external legs have been cut off as amputated jadi ini unamputated jadi kalau dia amputated berarti gak ada ini kalau loops yang ada di external legs have been cut off berarti dia amputated kalau ini disconnected karena ada ada loop ini di luar ini nah ini bisa ada kayak gini karena ada cloud of virtual particle ya oke kita lanjutkan saja so far we have learned to compute the quantum amplitudes for particles decaying or scattering as usual in quantum theory the probabilities for things to happen are the modulus square of quantum amplitudes in this action we will compute this probability known as decay rates and cross sections one jadi ya ini ya decay rate dan cross section ini dua hal yang visis yang bisa kita hitung one small subtendly here is that the ismetric element fs minus 1i will come with vector 2pi 4 delta 4 pf minus pi so we end up with square of delta function as we will now see this comes from the fact that we are working in an infinite space permittodent rule let's start with something familiar and recall how to derive permittodent rule from the Dyson formula for two energy I can set mn with m not equal en we have two leading order in the interaction m ut n equal ini ut itu di kemarin yang Dyson formula itu sama n kemudian h interaksinya itu sepertinya bisa kita ganti h i ini bisa kita ganti dengan h interaction yang gak bergantung dengan waktu dikali dengan e i omega p nah kemudian kita integralkan ini terhadap ini ya maksudnya integralnya bisa keluar karena m dan n ini gak bergantung waktu dan yang bergantung waktu disini sudah kita strip off yaitu yang ini epsilon atau bukan exponential i omega t kemudian ini kita hitung integralnya ya integralnya gak susah ditung saja misalnya seperti itu i nya nanti ada i nya yang ada disini nanti coret-coret intinya hasilnya ini kemudian where omega is am minus n this gives us the probability for the transition from state n to state m in time ts the probability dari state n to state m karena interaksi u atau karena potensial u itu sama dengan ini di square yang berarti yang hasilnya tadi tinggal di square ya tidak susah maksudnya bisa dihitung tidak dikuatratkan yang tadi the function in brackets is plotted in figure 19 jadi ini yang ada di bracket ini 1 minus omega 1 minus cos omega t over omega itu bisa di sketch nanti hasilnya itu we see that in time t most transition happen in a region between energy against separated by delta i equal to pi over t jadi disini kita lihat bahwa probabilitas probabilitasnya itu kayak weak disini ya ketika rasisnya ini 1 per t atau delta i itu 2p over t as t to infinity the function in figure start to approach the delta function jadi kalau t nya infinite berarti kan 1 per t t nya infinite berarti dia nanti jadi kayak yang sini 0 gitu kemudian langsung naik kemudian d nya delta function to find the normalization we can calculate jadi kita cari normalisasinya ini ya seperti biasa ini kita integralkan untuk cari luasnya dan ternyata pt sehingga ini itu jadi pt normalisasinya tadi dikali dengan delta function ketika t nya infinite seperti yang saya jelaskan consider now a transition to a cluster of state with density rho i delimiting t to infinite we get the transition probability ini seperti tadi jadi ini yang tadi ini tan p itu sama dengan rho e dikali dengan b nya ini cluster of states with density rho e oh ya ini bedanya jadi sekarang kita ingin menghitung probabilitas dari state n ke state m untuk untuk beberapa e gitu yang saya pahami begitu makanya disini diintegralkan untuk em maksudnya kalau yang ini itu n nya itu fix kalau yang saya pahami dan tidak di state gitu maksudnya e nya berapa sekarang kalau disini kita state e nya itu tertentu yaitu maksudnya ini which give us constant probability for total per unit time for states around the same energy en in order em equal i jadi turunannya p dot nya tinggal kita turunkan unit t nya hilang oh jadi ketika t infinite berarti ini jadi integral ya jadi p t jadi p t delta dirak tadi kemudian delta dirak nya kalau diimpus nanti em nya diganti dengan en ya harusnya seperti itu p nya nanti jadi ini 2p kemudian t nya disini jadi p disini kemudian kalau kita turunkan maka dia t nya hilang jadilah this is a fermi golden rule in the above derivation we were very careful when we taking the limit as t to infinite suppose we were little slow and first just to compute amplitude for the state n at t to minus infinite to the transition to the state of n at t to the plus infinite then we get jadi kalau tadi di awal kita langsung t nya itu kita limitnya dari minus infinite maka kita dapetnya langsung ini sebenarnya langsung now we're squaring open that ini agak bedanya now we're squaring the amplitude to get the probability we run into the problem of the square of the delta function sekarang kalau kayak gini maka delta function nya kuadrat checking through the previous computation realized that x infinity is coming because p to probability nya delta function s jadi kalau kayak gitu maka delta function quadrat nya jadi t where t shorthand for t infinite we used a very similar trick when looking at the vacuum energy we now divide out by this power of t to get the transition probability per unit time which after integrating of the density of final state give us back to fermi golden dulu rho e bedanya disini diintegralkan terhadap rho e m lagi kalau nanti hasilnya semoga tadi the reason that we stress at this point because in our theoretical calculation we have computed amplitude in the same way and square the delta function will just reintroduate as volume of factor all tadi tadi kita bahas kalau a amplitude nya atau yang kita ingin hitung itu a square dan a square itu delta function square dan delta function square itu bisa kita treatment atau bisa kita hitung dengan cara seperti ini oke kita gak cepat saja disini decay rate let's now look at the probability for a single particle i of momentum pi initial to decay into some particle number f with momentum pi and total momentum bf this is given by jadi probability probability nya itu probability dari suatu single particle i decay into particle f jadi ini scattering amplitude nya dibagi dengan normalisasi dari f dan i kalau f state f dan state i nya sudah ternormalisasi ini tinggal f s i square our state operator formula 2.65 dimana self-product dari i itu sama dengan ini 2 pi 2 pi 2 pi 2 pi delta 3 0 dan ini sama dengan ini dimana v nya itu ini ya 2 2 2 pi 2 pi 3 dikali delta dirak nya dikali delta dirak dengan volume 3 space similarly ini sama dengan ini nah tapi karena final stage kita itu kemungkinannya ada banyak maka kita kalikan if if we place our initial particle at rest so pi equals 0 jadi kalau rest momentumnya awalnya 0 dan energinya awalnya m ini dari e pi yang ini itu dari e sama dengan p square plus m square kalau p nya 0 maka e nya sama dengan m s square nya sama dengan m square atau e nya sama dengan m ok the probability for decay tinggal kita masukkan ke ini maka kita udah tau ini yang ini atasnya ini itu sama dengan ini ya i i a delta square dan delta square nya nanti jadi delta 4t kemudian dikali dengan ff dan gak super ff oh ya kemudian ini ff nya jadi ini 2pif kemudian ii nya jadi ini harusnya ya oke ya seperti itu vt oh vt nya ini dari vt nya ini dari delta 4t square tadi kalau delta 2t square oh delta 1 1 dimensi square tadi hasilnya ini ya ini kalau 1 dimensi dia cuma t saja nah kalau 4 dimensi berarti ada v kali t space space dan time nya kalau ini cuma time saja maka disini keluar t saja intinya ini nanti jadi ini where the second direction of hermical general we have exchanged one of the delta function for the volume of space time oh ya ini seperti yang saya bilang tadi ya wt a final are of course exactly what we have been computed that a equal minus g for a single mason decaying to two mason we can now divide out the t to get the transition function per unit time but we still have to worry about the summing overall state or final state there are two step the first is to integrate overall possible momenta the vector of special volume v in this measure cancel those of 3.87 yang bawah sini sepertinya atau yang atas v ini cancel v yang lain well the factor one over two AP in 3.87 conspire to produce a loran variant measure for 3 momentum integral kita ingat kalau apa namanya yang loran variant kalau di integral 3 momentum itu harus ada AP nya the result is an expression density of final state given by loran variant measure ini loran variant the second step is sum overall final state with different number and possibly type of particle this gives us our final expression for the capability per unit time gamma is called the width of the particle it is equal to the half life jadi ini half life ini hasil akhir kita kalau mau mencari half life atau decay rates itu tinggal pakai ini maksudnya kalau kita tahu scattering amplitude dengan menggunakan payment diagram kemudian kita hitung ininya loran variant measure dengan ini kemudian nanti kita integrakan maka kita bisa dekat decay rate atau selain decay rate kita bisa hitung ini oh gamma itu width particle it is reciprocal to half life oh saya salah half life nya itu one over ini gamma ini width of particle tapi yang di kuliah saya itu menganggapnya gamma nya ini decay tapi ya sama aja maksudnya kalau gamma tinggal disappear aja untuk mencari half life oke yang terakhir cross-section collide two beams of particle sometimes the particle will hit and punch off each other sometimes they will pass right through the fraction of time that they collide is called the cross-section and is denoted by sigma if the incoming flux f is defined to be the number of incoming particle per area per unit time then the total number of scattering given n per unit time is given by f time sigma jadi f nya ini adalah kayak arusnya atau flux itu number of incoming particle per unit time per area per unit time jadi dia ya arus ya saya anggapnya dia arus dikali dengan cross-section itu sama dengan the number of particle hit and punch of each other oh ini scattering event per unit time jadi cross-section itu punya unit time unit oh unitnya area 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 jadi f ini kan unitnya number of incoming particle per area per unit time kalau dikali sigma dimana sigma nya itu unitnya area jadi ini per area nya hilang sehingga incoming particle per unit time dan itu dacok dengan n itu total number of scattering per unit time we would like to calculate sigma from quantum victory jadi salah satu yang bisa dihitung itu sigma nya in fact we can calculate more sensitive di sigma non as differential cross-section which is the probability for a given scattering process to occur in the solid angle theta 5 jadi kalau kita punya solid angle yang ini aja differential cross-section infinitesimal cross-section gitu lah gampang di di area ini yang dibentuk oleh solid angle theta dan phi more precisely ini sama dengan ini differential probability dikali unit time per unit flux oh dibagi unit time per unit flux differential probability nya tadi kita hitung ada hubungan nya dengan ini kemudian ini flux nya time nya nanti akan cancel sepertinya bisa diderivate dari yang tadi where we have used expression probability per unit time that we have computed the previous section tapi intinya pokoknya kita sudah punya rumus nya nanti kalau kita sudah punya a final ini dari Feynman diagram dan Feynman diagram dari quantum field teori nanti kita bisa dapet differential cross-section kalau mau dapet cross-section nya tinggalin di integral trans-section we now need an expression for the unit flux for simplicity let's say center of mass frame of the collision we have been considering just a single particle cross-spatial for V meaning that the flux is given in terms of 3 velocity V i S f equal V1 minus V2 over V this then gives ini apa bedanya oh f nya itu ini jadi flux nya itu kalau di center of mass frame dia itu perbedaan kecepatan antara 2 incoming partikel nya dibagi dengan volumen nya nanti bisa dicek unit nya nanti sesuai dengan if you want to write the term of momentum then recall from your course on spatial relativity 3 velocity are related by the momental V oh ya ini bisa dapat dari sini sama dengan V per P0 action 3.92 is our final expression relating the S matrix to differential cross-section you may not take your favorite scheduling amplitude and complete the probability for practical supply out at your favorite angles this will involve doing the integral of the phase space of the final state with measure d pi notice that different scattering amplitudes have different momentum dependence and will result in different angular dependence in scattering amplitudes for example 5-4 theory the amplitude for free lever scattering was simply A equal minus lambda it will be 5-4 this result is in isotropic scattering in contrast for nuclear-nuclear scattering we have schematically the amplitude the scattering amplitude is E2 this gives rise to angular dependence in the differential cross-section which follows from the fact that example P equal that when theta is the angle between the incoming and incoming partikel jadi intinya dengan persamaan tadi 3.92 dan juga persamaan 3.89 kita bisa menghitung di kerit dan cross-section yaitu quantity yang bisa kita hitung dari quantum vector ini sekalian ini green function oke sekalian so far we have learned to compute the scattering amplitude they are nice and physical well they are directly related to cross-section and the garbage which are physical but there are many questions we want to ask about the field theory ini sebenarnya menurut saya cuma tambahan maksudnya di section ini sudah kita sudah belajar bagaimana cara menghitung scattering amplitude kemudian dari scattering amplitude kita bisa dari cara manual atau dari kalau yang simplified bisa pakai diagram fan kemudian dari situ dari scattering amplitude kita bisa mendapatkan decay rate atau cross-section nah tapi ada tambahan saja sebenarnya so far we are allowed to compute scattering amplitude that are nice and physical well they are directly related to cross-section and decay rates which are physical but there are many questions we want to ask that aren't directly related to scattering experiment for example we might want to compute the fisicosity of quark-borne plasma or the optical conductivity in a tentative model of string metal or figure out the non-caussianity of density perturbation arising in the CMB from novel model of inflation ada juga hal-hal lain yang sebenarnya kita bisa dapatkan dari quantifiable theory all these questions are answered in the framework of quantifiable theory by computing elementary object known as correlation function jadi selain scattering amplitude yang fundamental object lainnya atau fundamental object yang di quantifiable theory yang bisa menjelaskan itu adalah correlation function apa itu correlation function this action we will briefly define correlation function explain how to compute them using environment diagram and then let them back to scattering amplitude jadi sebenarnya ada hubungannya correlation function dengan scattering amplitude we will leave the relationship to other physical phenomenon to other courses we'll denote the true vacuum of interacting theory as omega we'll normalize h such that h omega omega itu adalah vacuum dari interacting theory benar-benar vacuum dari interacting theory berarti kalau dia vacuum maka h nya itu harusnya 0 and dot product dari vacuum nya 1 this is different from state we called 0 which is the vacuum of free theory that satisfies h 0 equal 0 we find g n x1 until xn equal omega t h h h omega where f phi h where phi h define the Hessian perpetrator of the full theory jadi g n ini definisinya adalah vacuum yang di diberi ini time ordering dari field field yang dia itu dalam fashion public job rather than interaction picture that we have the links that so far the g n are called correlation function jadi ini yang disebutkan correlation function or green function atau green function there are number of different way of looking at this object which tie together nicely let's start by asking how to copy g n using diagram we prove the following result claim we use the notation phi i phi 1 equal phi x 1 and write phi 1 h to the field in the example picture and phi 1 i to the direction picture then jadi ini itu sama dengan ini kalau di base and back picture dia tidak ada dia seperti ini kalau di interaction picture maka dia harus dibagi dengan ini dan juga dia ada di vacuum di free field nya kalau ini kan omega ini vacuum di interacting field where the operator on the right handset are f.0 the vacuum of the directory prove take t1 itu selalu lebih besar dari yang selanjutnya then we can drop the t and write the numerator of the in the grand s jadi kalau kita punya itu maka t nya bisa kita buang karena sudah order numerator of the right hand side s numerator ininya salah numerator atasnya itu berarti ini ada s nya ya jadi s nya sepertinya expand jadi U kemudian U nya beraksi ke masing-masing phi we use the factor of OI equality exponential itu to convert H phi I into phi H and then we choose operator into vector so we equal at some arbitrary time jadi kita kemarin tahu kalau U itu sama dengan ini ya then we can write yang tadi itu sama dengan ini nah sekarang karena U I itu sama dengan ini kemudian ya kita bisa dapet ini karena mendapatkan suku exponential something dan exponential somethingnya itu dikali dengan phi I untuk menjadi V I H now let's deal with the remaining U dan sisanya itu yang terakhir aja ya maksudnya yang depan sama yang belakang at either end of the string at either end of the string consider consider an arbitrary state psi and look at psi 0 ini sama dengan ini where O is the square general version operator yang kemarin and equality above follow because H 0 0 now insert the complete set of states which we take to be energy again state H equal H 0 plus H in direction kemudian kita kasih ini ya ini identitas saya ut minus infinitenya ini identitas harusnya ini identitas dia semua state-nya kemudian ini dan ini jadi ini kemudian sisanya adalah ini sisanya sebentar oh iya ini 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 dikali ini hasilnya ini kalau ini 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 dikali ini hasilnya ini ya seperti itu kemudian but the last term vanishes this follow from the Riemann-Lebes lemma which say that for all will be a function ada integral kalau semua integral seperti sama dengan 0 why this is relevant the point is that sigma in sigma is really integral of integral the end because all set are part of continuum due to the momentum there is a caveat here we want the vacuum omega to be special so that it sits on its own away from the continuum of the integral this mean that we must be working in a theory with a mass i.e. no massless particle so so the number give us 3.98 itu bisa di request jadi 3.99 oh bukan dari 3.98 yang tadi 3.97 itu sama dengan 3.99 jadi yang bagian belakang ini 0 yang ini itu sama dengan 0 sehingga ini sama dengan ini ketika diambil limit t aksen minus infinity not least that to derive this result by skin scrotur in city to the minus infinite in a slightly imaginary direction which also does the job we now apply the formula 3.99 to the top of the bottom in the right hand side of 3.95 to find itu jadi which using the normalization omega omega itu sama dengan 1 give us the left inside completing the proof jadi S nya bisa di expand juga jadi seperti itu dan yang atas seperti yang tadi sudah dijelaskan oke connected diagram and vacuum bubbles we are getting closer to our goal for computing green function change we can compute both that term and that term using the same methods we develop for isometric element namely Dyson formula and theorem or alternative diagram but what part dividing one by the other what that about in fact it has simple interpretation for the following discussion we'll work in five four theory since there is no obligated in the different types of line in diagram environment we'll represent the five particles as solid lines rather than the digit lines that we use previously jadi sekarang five particle solid line then we have the diagram expansion of zero as zero this diagram is called vacuum bubbles jadi salah satu expansi dari ini scattering amplitude dari vacuum ke vacuum itu harusnya karena vacuum berarti tidak ada particle incoming atau particle outgoing jadinya isinya cuman bubbles atau loop saja the combinatoric factor as well as the symmetry factor associated with each diagram as such at the world series sum to an exponential jadi karena ada ya intinya itu bisa jadi exponential so the amplitude for the vacuum for free theory to f into itself amplitude vacuum ke vacuum itu sama dengan exponential all distinct vacuum bubbles a similar combinator simplification occurs for generic correlation function remarkably the vacuum diagram l all add up to keep the same exponential with a little talk one can show that ini sama dengan connected diagram dikali ini ini yang bawah ya ini suku yang atas ya where connected mean that every part of diagram is connected to at least one of the external lights the upshot of all this is there dividing by zero the amplitude of the vacuum is a very nice introduction term of diagram we need only consider the connected diagram and don't have to worry about vacuum bubbles jadi karena dia dibagi dengan semua vacuum bubbles nya maka correlation green function nya itu adalah semua connected diagram oh ini ya semua connected diagram oh ini connected diagram dikali dengan yang ini jadi ini itu semua scattering amplitude nya berarti kalau semua scattering amplitude nya berarti connected diagram dikali dengan bubbles nah kalau ini dibagi dengan vacuum amplitude maka ini coret sehingga ini atau ini yang green function nya itu sama dengan connected diagram connected diamond graph saja jadi combining we learn that the green function can be calculated by something overall connected diagram tanpa yang vacuum loop an example the four point correlator as simple example let's look at the four point correlation function berarti four point berarti ada empat ini by the same connected diagram is given by kalau yang connected nya itu ada ini dua similar similar nya bisa dapat dari apa namanya kombinasi dari perbedaan ini sepertinya kemudian ini yang kita hitung tadi kemudian seperti ini connected mean that every part of diagram is connected to at least one of external legs jadi connected itu seenggaknya ada terkoneksi dengan external legs one external legs nah disini walaupun dia kayak kayak gini tapi maksudnya at least ada legs nya di setiap bagian itu ada legs ini juga sama ini ada legs ini ada legs maksudnya untuk satu part itu dia terkoneksi dengan one legs all of the connected diagram even though they don't look dead connected semuanya connected walaupun tidak look connected the point is that connected diagram is defined by the line that every line is joined to an external line an example of diagram is not connected as figure ini kenapa tidak connected karena ada ini yang tidak join dengan satu line as we have seen from diagram taken off the shift from 0 to omega as we have seen such diagram are taken care of in shifting the diagram that we need to calculate the diagram that we need to calculate for green function depend on x 1 to x n this is rather different than the Feynman diagram that we have calculated for the isometric element where we were working primarily with the momentum making states and ended up integrating over all of space however it's rather simple to accept the Feynman rules that we had earlier momentum space to compute the GN for V4 theory we have draw jadi ini Feynman rules untuk menghitung connected seperti ini draw an external point connected by the usual propagator and vertices senus space time position y to the end of the h line for each line ini from x to y write down the factor of Feynman propagator for each vertex at position y write down the factor of ini jadi ini Feynman rules untuk menghitung green function disini dijelaskan oke from green function to S-matrix sekarang apa hubungannya green function tadi correlation function dan S-matrix having described how to compute the correlation functions using Feynman diagram and now relate them back to S-matrix element that we already calculated the first step is to perform the v-transform jadi ini kita perform v-transform sehingga dia jadi ini kenapa kayak gini karena v-transform itu untuk tiap ini untuk tiap apa ini argument variable sehingga dia harus dikali seperti ini dan diintegralkan untuk tiap variat there are very close relative to S-matrix element that we have computed both the difference is that the Feynman rules for CN effectively include the propagator delta F for external lags tapi kalau yang Feynman rules untuk S-matrix cuma yang internal lags internal line as well as internal maksudnya yang kalau CN ini propagator itu untuk external lags maupun internal lags our relative fact is that the form momentum ascended to the external lags is arbitrary they are not on shell both of this problem are easily remedy to allow us to return the element we need to simply cancel off the propagator on the external lags and place their momentum back on shell jadi caranya untuk mendapatkan S-matrix dari green function itu kita tinggal dalam tanda kutip cancel off the propagator on the external lags tanda kutip itu aja maksudnya tinggal gitu and place their momentum back we have ini scattering amplitusnya itu sama dengan ini yang sudah kita transform tapi dikari dengan ini each of the factor ini vanishes once the moment are blessed on shell jadi kalau ingat bentuk dari propagator nya si V kalau disini scalar vote itu adalah sub P kuadrat min m kuadrat ya seperti inilah nah kalau mau menghilangkan propagator untuk external lag berarti harus dikali dengan suku yang seperti ini akan nanti yang sub pernya hilang this mean that we only get non-zero answer for diagram contributing GN which have propagator for each external lag so the point of all this we understood that ignoring the unconnected diagram is related to shifting the true vacuum omega but other than that introducing the green function seems like a lot of bugger for little reward the important point is that this provides a framework in which to deal with two particle states in the interacting through renormalization jadi tadi yang kemarin kita bahas itu kita masih pakai asumsi bahwa vacuumnya itu adalah untuk free particle bukan true vacuum di interacting particle nah sekarang kalau kita pakai green function disini vacuumnya itu benar-benar merupakan vacuum omega yang kita pakai untuk menghitung G ini adalah benar-benar vacuum dari interacting teori dan bedanya apa bedanya nanti adalah ignoring the unconnected diagram is related shifting to the true vacuum jadi kita tidak atau ignoring the unconnected diagram intinya kalau mau kita menggunakan true vacuum maka kita ini ignoring the unconnected diagram karena kita lihat bahwa Gn itu correlation functionnya itu punya interpretasi bahwa dia adalah semua connected alignment diagram kalau yang S-matrix yang kita hitung kemarin itu benar-benar semua semua alignment diagram plus the unconnected diagram intinya begitu kalau true vacuum berarti kita ignoring the unconnected diagram nah framework ini ya bagus karena dia benar-benar pakai true vacuum dan sepertinya ini nanti digunakan kalau kita perlu renormalisasi di lecture ini tidak membahas renormalisasinya karena masih indeed formula 3.106 citably interpreted remain true even in interacting theory 106 106 ini tetap benar ya di interacting theory taking into account the swarm of virtual particle surrounding asymptotic states this is the correct way to consider this gathering in the context 3.106 is known as the LZ reduction formula you derive it properly in the next term jadi intinya LZ reduction formula ini nanti kita bisa menghitung correlation function kalau kita tahu actionnya kalau tidak salah seperti itu ya tapi intinya di pertemuan kalian kita membahas tentang payment diagram caranya menghitung payment diagram atau maksudnya root dari payment diagram kemudian dari scattering amplitude yang bisa kita hitung dari payment diagram nanti kita bisa dapat atau kita bisa hitung decay rate dan juga cross-section kemudian kalau mau pakai true vacuum true interacting vacuum maksudnya nanti kita tinggal pakai green function yang punya interpretasi cuman connected payment diagram saja yang tidak connected tidak dihitung ya kita sudah bahas framework awal dari quantum victory free field dan interacting field sekarang kita besok pertemuan depan kita akan membahas dirak equation yaitu fermion ya ya oke oke kita selesai membahas terkait chapter 3 dan pertemuan selanjutnya sebelum membahas chapter 4 kita akan membahas terkait soal-soal yang berhubungan dengan medan bebas dan medan berinteraksi sampai jumpa pertemuan selanjutnya bye terkait soal-soal